Buat saya, ini sebuah pengalaman yang seperti saya bilang tadi di belakang teman-teman sebelum kita naik panggung bahwa Adrenalin pada saat membuat tanda mata itu, yang saya rasakan adalah pada saat kita menjadikan tempat ini untuk bersilaturangi Kumpul bersama teman-teman, menikmati suasana di backstage, tertawa, menikmati latihan dan karya Yovi itu mempertemukan kita Sama seperti tahun sebelumnya, selain juga rucangaya, vibe-nya sampai terus intens, seperti ini gitu Rasanya pulang, lega, dan yang membanggakan buat saya pribadi adalah ini bentuk kerja kolektif Ini kerjasama yang dibunjukkan ya teman-teman ekon sistem musik Kalau teman-teman perhatiin semua bahwa dari semua yang tampil itu gak pernah bersinggungan Ya saya mungkin ya, tapi di luar saya hampir tidak pernah bersinggungan dengan Yovi Widianto gitu Ya ada Hydren, ya memang dari Bali, Kaks, ya terus yang dari Woro, Kavin, dan ya Ada beberapa, ya Grace Simon, Harvey Malihulu Karena setiap tanda mata kita selalu menampilkan musisi-musisi yang Kalau dilihat di industri katanya kayaknya udah gak tau mereka ada dimana Tapi begitu mereka ke Bali, semua orang melihat itu gitu, dan memberikan apresiasi Dan membuktikan bahwa namanya karya itu dia tetep hidup di tengah masyarakat Dan itu yang buat saya merasa bahwa membuat tanda mata itu punya spirit tersendiri Kayak berkumpul selain-selain orang, tapi memberikan energi yang Lahir dari karya yang dibuat oleh musisi ya seperti Mas Yovini gitu Dan ini juga di tahun ketiga ini kami juga memberikan satu trofi gitu ya Kerjasama dengan kontur Indonesia Jadi trofi yang diberikan ke Mas Yovini itu Itu dibuat oleh teman-teman dari kontur Indonesia Dan itu mereka yang mengerjakan, mereka yang mendesain Dan itu tulisan itu dan dari polanya itu Mas Yovini, itu Mas Asli Jadi itu Mas Asli, jadi itu akan diberikan juga buat slang, itu akan diberikan juga buat rucana ya Jadi ya sebenernya itu saya meyakini bahwa sulit untuk memberikan nilai gitu ya ke daftar karya Yovini Tapi itu datang dari kami gitu, tanda mata bahwa kita gak mau setengah-setengah menghargai seorang pelaku gitu Dan trofi itu adalah ya itu ada sertifikat nih ya Dan itu yang menerima Mas Yovini ya berhak dan ya itu tadi kalau diukur mungkin dengan apa yang Mas Yovini buat tuh nothing gitu ya Tapi penghargaan itu ya harus kita akui bahwa harus diberikan yang terbaik gitu Karena itu mengingat semua orang yang datang kesini ya semua datang untuk merayakan karya Mas Yovini dan ya Saya selalu terhormat pada saat melihat seorang musisi mendapatkan apresiasi gitu ya Karena gak cuman saya tapi saya merasa semua yang ada disini bisa merasain Iya, oke Terima kasih Terima kasih.